LUMUT Lumut ini biasanya selain ada di bebatuan, ada juga di popohonan Dimana bagi para petualang, lumut merupakan hal yang paling penting yang ada di alam Ya, lumut merupakan tumbuhan liar yang bisa dijadikan patokan sebagai patokan arah teman-teman Dimana mereka biasanya hidup dan tumbuh menuju ke arah timur Jadi dimana arah terbitnya matahari Jadi mereka sangat membutuhkan asupan matahari pagi untuk tumbuh Nah sehingga kita akan mengetahui dimana arah timur dari lumut-lumut ini Begitu Nah, pagi saat ini ada di sebuah tempat yang masih asli dan alami Dimana lokasi ini merupakan tempat atau habitat bagi banyak sekali satwa liar Gak percaya, kita expose, kita jelajahi dan kita explore Kita herping, kita lihat kehidupan satwa-satwa liar yang ada di sekitar sini Yuk Saatnya menjelajahi lokasi yang keren ini teman-teman Lokasi ini merupakan hutan hujan tropis dataran rendah Dimana lokasi ini masih sangat terjaga sekali Saya masih bisa melihat banyak sekali aneka tumbuhan liar yang berupa-rupa jenisnya Nah, selain itu tempat ini juga suhunya hangat dan lembab Jadi merupakan tempat favorit yang cocok untuk para mamalia dan reptilia hidup Dan tinggal di sekitaran lokasi ini Nah, pagi pun terus mengeksplore setiap sudut lokasi yang ada di sini Wow, lihat teman-teman Saya bisa menjumpai penghuni lokasi ini yang sangat eksotik dan tentunya menarik Untuk kita bahas Ya, banyak juga lubang-lubang di antara tanah-tanah yang saya lihat Biasanya lubang-lubang seperti ini merupakan sarang atau tempat Dimana landak menghuni lokasi seperti ini Mereka umumnya memakan Umbi-umbian dan juga buah-buahan hutan yang jatuh ke tanah, teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mamalia golongan primata yang sangat eksotik nih Kukang, tiktisibus kukang Atau hewan malam yang memang... Patah! Sorry sayang, kamu harus bertemu saya dulu ya Untuk bisa lebih kenal dengan orang-orang di Indonesia Supaya lebih bisa menjaga kamu sebagai hewan yang dilindungi oleh negara Wow, luar biasa banget nih teman-teman Saya berhasil menjumpai seekor niktisibus kukang Hewan primata yang sangat eksotik dan merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh negara ini Nah, kukang merupakan primata yang berbeda dengan bangsa kera Jadi mereka umumnya aktif pada malam hari Dan biasanya memangsa dedaunan, buah-buahan, dan juga serangga Nah, kukang ini sendiri merupakan hewan soliter Yang hidupnya tidak berkelompok Mereka umumnya hidup menyendiri seperti ini Dimana kebanyakan di antara kukang Itu mereka ya teman-teman Mencari makan itu di malam hari Atau nokturnal Di siang hari mereka jarang sekali aktif Dan terkadang aktif hanya untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya saja Eish, yang satu ini masih sensitif sekali Walaupun terlihat seperti jinak Namun gijitan kukang sangat menyakitkan teman-teman Mereka punya dua taring kecil di mulutnya Dimana taring seperti itu Ketika menggigit Itu akan bisa mengakibatkan Iritasi yang cukup lumayan menyakitkan Wajahnya yang lucu Membuat banyak orang selalu ingin memiliki hewan yang satu ini teman-teman Ya, walaupun mereka dirilungi Tapi banyak loh Orang-orang nakal yang ingin Mengurus hewan ini Sebetulnya tidak boleh ya miara kukang Oke, untuk nangkep kukang Ada tekniknya Jadi kita harus bisa langsung pegang bagian leher Dimana kalau enggak Dia langsung gigit dan nyengkram Jadi cengkramnya juga kuat banget Kukang itu punya tangan Oke, punya tangan yang Kalau nyengkram itu kuat sekali teman-teman Nah ini panji mau coba tangkep dulu Nah ini Lihat teman-teman Seperti yang tadi panji bilang Kukang itu punya gigi yang tajam Deretan giginya Lihat Tangannya megang-megang tangan saya Ini bukan saya cekek ya Saya atur kok kekuatan pegangan sayanya Jadi walaupun dia Kalau enggak gini Ngigitnya sakit banget ini guys Oke, oke Kasian ya Ayo kita mulai cari pohon baru untuk dia Nangkering Ayo, ayo, ayo Ayo, sini, sini Oke sayang Terima kasih untuk waktunya Oke Kamu masih bisa hidup di alam ini Terlihat dengan adanya kukang Berarti lingkungan sekitar sini Masih alami dan masih terjaga Luar biasa sekali Semoga panji bisa menjumpai Jenis hewan lain Di lokasi ini teman-teman Oke sayang Bye-bye Ingat teman-teman Kukang adalah hewan yang dilindungi oleh negara Mereka wajib dilestarikan Karena statusnya sudah mulai langkah sekarang Walaupun kadang terlihat Di beberapa daerah Namun hewan ini Sangat sulit Untuk kita temukan Luar biasa Tempat yang sangat terjaga ini Masih menyimpan kehidupan Bagi mamalia eksotik seperti ini Wow Panji sangat beruntung Karena bisa berjumpa Dengan seekor mamalia Yang sangat unik Dan juga eksotik Yaitu kukang Saya pun melanjutkan perjalanan Untuk lebih jauh mengeksplore Daerah yang keren ini teman-teman Nah Kabarnya disini juga Kita masih bisa melihat Segerombolan lutung Yang sering memakan Daun-daunan Jadi Panji lihat Kayak semacam kucuran air ya Mirip air terjun Yang kita bilang aja Air terjun ini Cuma yang uniknya Disini Saya lihat Ada kayak lubang Semacam tiga lubang Disini Satu, dua, tiga Dimana lubang-lubang ini Bukan lubang alami Ini yakin saya Lubang buatan manusia Dan biasanya Di era penjajahan dulu Para pejuang kita Membuat lubang-lubang Seperti ini Untuk tempat berlindung Saya yakin Ini lubang bukan lubang baru Lubang sudah sangat lama sekali Dimana Ini di era kemerdekaan dulu Di era perjuangan Dijadikan tempat Untuk bersembunyi Lokasi ini Kita coba lihat Kita coba cek Barangkali kita bisa nemuin Beberapa ekor Ular Biasanya ada ular Di dalam gue Yuk